Hakim Konstitusi Soehartoyo secara resmi telah dilantik menjadi Ketua MK yang baru menggantikan Ketua MK sebelumnya Anwar Usman yang dicopot karena melakukan pelanggaran etik berat. Hakim Konstitusi Soehartoyo dilantik sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2023-2028. Pelantikan berlangsung dalam sidang pleno khusus dengan agenda pengucapan sumpah Mahkamah Konstitusi di gedung MKRI. Salah satu sumpah yang diucapkan Soehartoyo berbunyi dirinya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Ada pun sejumlah tokoh hadir dalam pelantikan tersebut seperti Ketua MK MK Jimli Asidiki, Ketua Komisi Yudisial, Ketua KPURI, dan Calon Hakim Konstitusi Ritwan Mansyuri. Tidak terlihat sosok Anwar Usman, mantan Ketua MK menghadiri pelantikan Soehartoyo. Sebelumnya Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada hari Kamis 9 November lalu. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman setelah dicopot oleh MK MK karena melakukan pelanggaran etik berat dalam memutus syarat minimal usia capres dan cawapes. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pelantikan Ketua MK baru kita bergabung dengan Zevanya Sara. Zevanya setelah dilantik menjadi Ketua MK yang baru. Apa yang menjadi fokus kerja Soehartoyo? Maria kalau kita melihat dari pidato perdana yang dibacakan oleh Ketua MK yang baru yakni Soehartoyo yakni dirinya ingin berfokus untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi ini diterpabadai yang berakibat menurunnya kepercayaan publik terhadap MK. Soehartoyo menyadari bahwa ada harapan dan juga ekspetasi yang tinggi dari masyarakat yang ditaruh di punggungnya sebagai Ketua MK yang baru. Menurutnya kepercayaan publik ini penting untuk dikembalikan dan juga ditingkatkan karena apalagi akan ada penanganan proses sengketa pemilu yang akan dihadapi oleh MK pada pemilu 2024 mendatang. Untuk itu tadi dikatakan bahwa sebagai salah satu bukti awal bagaimana keseriusan MK untuk mengembalikan kepercayaan publik ini yakni dengan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK dan akan ditetapkan secara permanen. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga akan membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan saran dan kritik konstruktifnya agar saran dan kritik-kritik ini dipercaya dapat meningkatkan performa bagi Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih lengkapnya kita ikuti cuplikan pidato dari Ketua MK yang baru yakni Soehartoyo. Kami pun memahami bahwa ada ekspektasi dan harapan tinggi yang dibebankan di Bunda saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah. Bersama dengan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra Esha dan juga Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi lainnya, kami telah meneguhkan komitmen bersama untuk saling bahu-membahu dalam membangun kembali kepercayaan publik dan marwah Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman seperti termaktub dalam Pasal 24 Ayat I Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih lagi, kepercayaan publik dimaksud sangat kami perlukan menjelang penanganan sengketa persen hasil pemilihan umum tahun 2024. Sebagai langkah pembuktian awal dari kami dan sesuai dengan tuntutan setelah harapan masyarakat, Mahkamah Konstitusi juga akan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Selain itu, kami juga akan membuka ruang bagi publik untuk turut memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktifnya sebagai salah satu wujud partisipasi publik yang kami yakini akan mendorong peningkatan performa Mahkamah Konstitusi dan penguatan iklim demokrasi di Indonesia. Maria, Hakim Konstitusi Soeharto Yoh ini dilantik sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2023 hingga 2028. Soeharto Yoh dilantik menjadi Ketua MK, menggantikan Ketua MK yang lama yakni Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK karena melakukan pelanggaran etik berat. Demikian Maria, kembali ke Andario Studio. Baik, laporan langsung dari Gedung MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.